Jalan merupakan sarana yang dibangun untuk menghubungkan antarwilayah. Jika sebuah jalan mampu menyuguhkan pemandangan indah saat melakukan perjalanan, hal ini tentu menjadi nilai plus bagi sebuah jalan yang bisa menyejukkan dan memanjakan mata. Asyiknya kita tak perlu keluar negeri untuk menikmati jalanan yang mempunyai keindahan yang menarik dan eksotis. Karena faktanya Indonesia juga memiliki banyak jalanan yang bisa dikatakan keren. Saking kerennya saat melakukan perjalanan, sebagian orang kerap berhenti sejenak menyempatkan diri untuk menikmati pemandangan yang ada sambil foto-foto sekaligus beristirahat melepas penat selama perjalanan. Nah pemirsa, dimana sajakah jalanan keren yang ada di Indonesia? Mari kita simak 7 jalan keren di Indonesia versi on the spot. Anda yang berdomisili di Provinsi Jawa Tengah tentu tidak asing dengan Tol Banyu Manik. Jalan Bebas Sambatan ini menghubungkan Kota Semarang dan Kabupaten Ungaran Jawa Tengah. Jalan Bebas Sambatan ini masuk dalam kategori jalan keren karena mempunyai pemandangan indah berkat lokasinya yang bervariasi. Ketika kita memasukkan pintu Tol Banyu Manik, dari kejauhan terlihat Gunung Merbabu dan Merapi. Kedua gunung ini menjadi pasangan gunung paling fenomenal di poros utara selatan Provinsi Jawa Tengah. Gunung Merbabu tampak masih utuh pada bagian puncaknya, sedangkan puncak Gunung Merapi tampak tidak beraturan akibat letusan. Di tol ini juga ada sekumpulan pohon pinus di kiri kanan jembatan penggarun yang sangat memikat seolah-olah sedang melintasi jalur otoban di Jerman. Pemandangan alam di kanan dan kiri jalan ini mempunyai kondisi alam berbukit-bukit dengan deretan pepohonan yang masih terjaga. Bisa dibilang sekarang ini jembatan Kelog 9 sebagai salah satu ikon wisata Sumatera Barat. Jembatan yang dibangun dengan desain jalan yang berkelog ini berlokasi di tengah perbukitan di sekitar jalan Kelog 9. Jalan Kelog 9 sendiri adalah sembilan tikungan tajam dengan jurang yang terjal pada kontur alam yang menurun di kabupaten 50 kota yang dibuat sejak jaman Belanda. Sedangkan jembatannya sendiri baru diresmikan pada 2013 untuk mengurangi kemacetan dan mempermudah jalur yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Riau. Kita tidak akan bosan selama melintas jalan ini. Karena pemandangan yang tersaji di kiri kanan jalan begitu indah. Perbukit Tanah Asri dengan pepohonan hijau akan menghiasi sepanjang perjalanan. Selain menjadi jalur penghubung antar dua provinsi, Kelog 9 juga menjadi lokasi wisata karena setelah melewati jembatan ada spot menara pandang yang ramai dikunjungi turis. Dari atas menara inilah pengunjung bisa melihat jelas seperti apa bentuk jembatan Kelog 9 dari ketinggian. Seperti inilah. Sangat indah bukan? Cantik tetapi bikin merinding. Itulah gambaran jika kita melewati jalan Kelog 44 di Sumatera Barat. Pemandangan indah tersaji di tebing, namun kita akan merasa sedikit ketakutan dan gemetar saat melewati 44 belokannya yang curam. Jalan berkelok di Kabupaten Agam ini pernah jadi ikon acara balap sepeda taraf internasional Tour de Singkarak. Jika Anda belum terlalu pintar menyetir, jangan sekali-sekali mengendari kendaraan di rute ini. Belokan yang curam dan langsung menurun sangat berbahaya bagi pengemudi pemula. Jika Anda datang dari arah bukit tinggi, maka pelang pertama yang dilihat saat memasuki kawasan Kelog 44 adalah Kelog 1. Semakin menurun dan berliku, makin besar pula angka yang ada di pelang. Di setiap kelog tersedia semacam rest area berupa warung makan. Disitulah para pengguna jalan bisa beristirahat. Banyak wisatawan sengaja berlama-lama di rest area karena ingin menikmati pemandangan di sini. Dari sini pula, kita bisa melihat kendaraan yang sedang sibuk berbelok di rute ini. Panorama hijau dari pepohonan dan air danau menghipnotis siapa saja yang melihat. Danau Maninjau yang megah dan cantik memantulkan pemandangan yang membuatnya bak cermin alam raksasa. Selanjutnya ada jalan HIT atau Heavy Equipment Access Trail, Tembagapura. Jalan ini merupakan jalur menuju ke pertambangan Grassberg di kawasan PT Freeport Indonesia di Jayapura, Papua. Grassberg berada di ketinggian 4.285 meter dan termasuk salah satu gugusan pegunungan Jayawijaya. Jalan ini berkelok-kelok dengan kanan-kirinya perbukitan, tebing, dan curang yang curang. Jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan besar yang mengangkut suku cadang alat-alat berat ke wilayah Grassberg ini terbentang sepanjang 8 kilometer. Selain memiliki fungsi sebagai jalur utama pengiriman alat berat ke area tambang, jalan yang membelah perbukitan di Tembagapura ini juga menjadi salah satu jalanan paling indah di Indonesia. Karena keelokan lekukan-lekukan jalan yang sangat unik di lokasi tambang tembaga terbesar di dunia ini. Mendengar nagrek, mungkin yang pertama pemirsa bayangkan adalah kemacetan atau situasi saat mudik lebaran. Ya, dalam suasana lebaran, daerah ini akan menjadi salah satu titik kemacetan. Namun semenjak beberapa tahun lalu dibuka jalur lingkar nagrek. Jalur lingkar nagrek adalah jalur alternatif yang dibuat untuk mengurai kemacetan yang biasanya terjadi saat musim mudik. Jalan yang membentang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini menampilkan perbukitan yang indah. Dan salah satu daya tarik lingkar nagrek lainnya adalah semi terowongan yang dibangun dengan arsitektur yang tak kalah dengan terowongan-terowongan di luar negeri. Kenapa disebut semi terowongan? Karena konstruksi bagian atasnya dibiarkan terbuka, sehingga menghasilkan efek pencahayaan yang sangat bagus. Kondisi inilah yang menarik minat pengguna jalan untuk berhenti sejenak di dalam semi terowongan sepanjang 400 meter ini untuk berfoto. Namun harus diingat ya pemirsa, saat ini sudah ada larangan berhenti di sekitar terowongan. Ini dikarenakan sudah ada beberapa kecelakaan menimpa pengguna jalan yang berhenti di sini. Jika pemirsa pernah pergi ke Surabaya melalui jalan darat, tentu akan familiar dengan ruas jalanan terbentang antara kota Rembang hingga Tuban. Ya, jalanan termasuk jalur Pantura Jawa ini memang menyeguhkan pemandangan pantai dan bentangan laut Jawa yang spektakuler. Saat waktu-waktu tertentu, terutama di saat sore menjelang maghrib, kawasan pesisir ini ramai dengan kapal para nelayan yang bersandar seusai menangkap ikan. Bagi yang menyukai pemandangan pantai dengan hembusan angin laut, tentu kondisi ini akan menjadi godaan untuk berhenti sejenak saat melintasi ruas jalan ini. Selain untuk melepas lelah, tentu saja akan menjadi tempat terbaik untuk berfoto-foto. Jalan tol Bali-Mandara adalah nama jalan tol pertama di Bali dan juga jalan tol terapung pertama di Indonesia. Jalur yang membentang sepanjang 12,7 km ini tergolong unik karena mempunyai jalur sepeda motor di ruas sisi kiri dan kanan. Jalan tol Bali-Mandara menghubungkan antara Benoa, Ngurah Raituban, dan Nusa II. Pembangunan tol yang 100% buatan Indonesia ini sangat singkat hanya sekitar setahun lebih, yakni dari bulan Maret 2012 dan selesai sekitar bulan Mei 2013. Karena dibangun di atas perairan, tol diniriskan terhadap besarnya kecepatan angin. Oleh karena itulah dipasang alat pengukur kecepatan angin di setiap gerbang tol. Dan jika kecepatan angin mencapai 40 km atau lebih, jalan tol akan ditutup sementara untuk menghindari resiko kecelakaan. Itulah pemirsa 7 jalan keren di Indonesia versi on the spot.